Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya untuk video hari ini Aku akan share mengenai perawatan badan aku Dan disini produknya itu gak terlalu banyak dan step-stepnya juga gak terlalu ribet Terus disini juga aku akan kasih tauin mengenai produk yang bisa kalian gunain untuk mencerahkan kulit kalian Kalo misalnya kalian ngalamin kulit pelang Nah, kalo misalnya kalian penasaran kira-kira produknya apa aja, stay tune terus Nah, step pertamanya disini aku ngebersihin badan aku menggunakan Lifebuoy Cleanish Shield 10 yang konsentrat Aku suka banget sama sabun mandi ini karena memang ini tuh ada antibakterialnya gitu Terus saran aku kalo misalnya kalian mau menggunakan body scrub sebelumnya itu mandi dulu menggunakan sabun Ini sih basic banget ya menurut aku Karena kalo misalnya kalian gak ngebersihin badan dulu Otomatis body scrub kalian tuh kayak terkontaminasi gitu sama kuman-kuman yang ada di badan kalian Karena kan otomatis kalian ngambil lagi bolak-balik gitu ke jarnya Nah, disini aku kasih contoh aja di tangan aku Gimana caranya aku menggunakan Lifebuoy Konsentrat ini Ini tuh wanginya enak banget pokoknya Nah, baru kemudian aku menggunakan Noera by Raisa Ini tuh lightening body scrub dan aku suka banget sama wanginya Gak terlalu menyengat, lembut banget pokoknya Ini cocok kalian pake kalo misalnya kalian udah mau istirahat malem gitu Bikin kalian relax, ditambah lagi kalo misalnya kalian ngebakar aromaterapi itu enak banget wanginya Terus disini aku kasih lihat gimana cara pemakaiannya Jadi sesudah aku sabunan, udah aku bilas ke air baru aku keringin badan aku Kemudian aku olesin body scrub ini ke seluruh badan aku Gunanya itu supaya lebih maksimal lagi pada saat mengangkat sel-sel kulit matinya Nah, disini aku kasih contoh Disini aku olesin ke bagian tangan aku Biasanya aku lebih sering nge-scrub bagian tangan Karena memang tangan aku lebih cenderung gampang banget belangnya Karena aku kan berhijab Jadi yang sering terpapar sinar matahari itu bagian tangan Terus udah gitu yang aku suka butiran scrub itu Dia gak terlalu kasar Jadi dia gak bikin kulit aku iritasi Dan ini enak banget Sesudah dibilas jadi lembut banget Kemudian aku lanjutin menggunakan Noera Byresa Lightening Body Lotion Disini aku olesin ke bagian tangan aku yang sering banget belang Karena memang tadi aku udah bilang ya Bagian punggung tangan aku tuh gampang banget belang Jadi lebih gelap daripada wajah aku Terus disini aku pakenya agak sedikit banyak Tapi yang aku kagumin dari body lotion ini Sekalipun aku menggunakan banyak Dia itu cepet banget nyerapnya Jadi kalau misalnya kalian mau langsung pake baju cepet-cepet gitu Dia tuh udah meresap banget di kulit kalian Dan gak bikin lengket Itu menurut aku hal penting dalam body lotion Terus wanginya juga sama Sama body scrubnya lembut banget Jadi kayak wangi floral kalau menurut aku Terus ya dari step ini kita lanjut ke step berikutnya Kemudian terakhir aku menggunakan Custon Imperial Leather yang body mesh Dan ini wanginya softly Ini wanginya juga lembut banget Kalau misalnya kalian tipe-tipe orang yang seneng wangi lembut Kalian bisa cobain ini Dan aku aplikasiin Aku nyemprotin ya maksud aku Itu di area-area kayak di bagian pergelangan tangan aku Atau misalnya di bagian leher aku Tapi kalau misalnya memang aku pengen fresh banget Biasanya ke seluruh badan aku gitu Jadi segar banget Tapi gak menyengat wanginya Oke deh selesai step perawatan badan aku Oke sabis itu dia tadi perawatan badan aku Jadi gak terlalu banyak step-stepnya Karena memang aku berusaha mempersingkat mungkin waktu aku di kamar mandi Dan sekarang aku mau kasih tauin sedikit review Mengenai Noira Lightning Body Scrub Eh jatuh Sorry Lightning Body Scrubnya Aku suka sama wanginya Keduanya ini wanginya sama Dia wanginya tuh kayak floral gitu Udah gitu dia wanginya lembut Gak terlalu menyengat Jadi kalau misalnya kalian yang gak terlalu suka wangi-wangi yang wangi banget gitu Ini cocok banget untuk kalian Dia wanginya tuh Koknya wanginya lembut banget Karena akhir-akhir ini aku lagi gak terlalu suka sama wangi-wangian yang terlalu menyengat Yang wangi manis Yang gitu-gitu malah bikin aku mual gitu lah pokoknya Jadi aku suka banget sama Noira ini Terus scrubnya itu tuh dia gak terlalu kasar Jadi gak bikin kulit aku iritasi atau merah-merah gitu Jadi aku suka banget Terus ditambah lagi dia scrubnya warnanya pink Kayak cucok meong banget deh pokoknya Nah untuk lightening body lotionnya juga Pertama kalian jangan kaget ya Kalau teksturnya itu dia pekat banget kayak body butter ya Cuman kalau body butter aku gak tau suka sih Aku suka banget sama ini Karena memang dia cepat meresap Dia gak bikin lengket Dia gak bikin kulit aku kayak nambah satu layer gitu Nah itu bagus banget untuk kalian Kalau misalnya kalian yang gak suka pake body lotion Karena aku tipe orang yang gak suka sama sekali pake body lotion Terus aku juga suka sama packagingnya Dia gak ribet Cuma bentuk botol gini aja Terus tinggal diteken gini Aku takut muncet Diteken kayak gini Terus tinggal tuangin gitu aja sih Ya itu aja Kalau misalnya kalian penasaran belia dimana Nanti akan aku kasih linknya aja di bawah Di deskripsi box Jadi pastiin kalian liat dulu Dan follow instagramnya mereka Terus Kalau misalnya ada seputar pertanyaan-pertanyaan lain Tentang perawatan badan Atau apapun juga Kalian tinggal komen aja di bawah Oke deh sekian dulu video dari aku Jangan lupa subscribe dan like videonya Maaf ya kalau misalnya videonya agak terkesan buru-buru Karena memang Dengarkan Aku gak mau kalian terganggu Sama bunyi ketak-ketak Karena kalian aku udah pernah ngomong Di sekitaran aku tuh lagi di reno So ya sekian dulu Bye